Halo Jo, saya cuma ingin mengasih tahu karena saya lihat disini banyak sopir-sopir yang belum pernah bekerja di tempat tanah biasanya mungkin mereka ini bekerjanya di tempat yang keras, di tempat yang keras, tanah yang keras untuk para sopir-sopir, abang-abang sopir, kalau kerja di tanahan seperti ini, tanah yang lembek, tanah yang gembur jangan mengikuti bekas roda, bekas rodanya sudah dalam kayak gini, jangan dilewati terus seharusnya Anda lewat di sebelah kanannya atau kirinya jadi supaya mobil Anda nanti waktu diisi tanah untuk jalannya tidak berat kalian itu mundur dari samping kiri, samping kanan, samping tengah, asal eksavator sampai itu tetap saja bisa loading, jadi jangan mundur di satu tempat saja seharusnya posisi roda kalian itu seperti ini, jangan seperti ini nah para bapak sopir, saya akan menunjukkan salah satu contoh yang mundurnya salah karena ini tempatnya lembek, tanahnya gembur, jangan mundur seperti video ini ini adalah contoh yang salah, coba dilihat nah itu rodanya akan masuk ke tempat roda yang sudah lama, yang sudah dalam itu akan membuat gerbok mobil Anda sangkut di situ dan berat nanti jalannya nah, coba lihat ini, sampai asapnya kayak gitu ini menandakan bahwa dam truk Anda ini berat jalannya karena diaroknya diwati, sebelah sini aja sebelah sini jangan nipas, sebelah sini atau sebelah sini jangan ikut yang sudah dalam sebelah sininya atau sebelah sini